Hai sahabat linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah baterai merek Iwasa NP7-12 ya Nah ini baterai kering ya, aki kering ya, jenisnya VRLA, Valve Regulated Lead Acid Battery Jadi ini baterai maintenance free ya, yaitu gak ada isi cairan-cairannya gitu Nah kenapa ini baterai spesial? Ini nih yang utamanya, dia buatan Indonesia ya Kenapa ini spesial buatan Indonesia? Karena Iwasa ini dibuat, diproduksi nih, dibuatnya di Indonesia oleh PT Iwasa Battery Indonesia Tanggerang Jadi ini buatan Indonesia, pabrik ini sebenarnya udah berdiri dari 1975 ya, jadi udah lama banget mereka bikin baterai aki Yaitu pertama dulu buat untuk mobil motor ya, biasanya mobil-mobil motor Jepang itu yang pakai Iwasa ini Nah mereka ini sebenarnya Iwasa ini merek Jepang ya, berdirinya dari 1918 ya, tahun 2004 Mereka merger sama GS Iwasa, jadi yang dua pabrik besar itu bergabung menjadi satu ya Nah ini spesialnya ini apa? Dia ini kalau biasanya baterai-baterai yang lain ya, itu gak kasih tanda seperti ini Ini penting ya, sebenarnya karena baterai ini mengandung PB, pelumbun atau timah ya, timah hitam ini, ini beracun Itu memang gak boleh sembarangan dimainkan oleh anak-anak gitu Dan ini juga dia kasih tau ini mengandung jat-jat kimia yang berbahaya juga ya Nah terus yang menjadi spesial baterai ini apa dibanding baterai kering yang lain, aki yang lain, aki UPS lain Ini nih, disininya nih, ya ini ada lubang-lubang ini ya, bulat-bulat ini Ini sebenarnya ini kalau dibaliknya ini ada kayak katup untuk pengisian gelnya sebenarnya disini Nah ini kalau beli ya, ini perhatikan disini jangan ada yang sampai rusak Ya ini harus bulat, semuanya harus mulus ya Karena kalau dia rusak itu takutnya udah berkas servisan gitu Nah pas perhatikan disitu gitu Jadi ini baterai spesial, nanti kita akan uji ya Baterai ini di UPS gitu, oke Nah ini ada UPS lama saya ya, dia Saya terhubungkan dengan baterai yang lama ini, baterainya sudah mati ya Nah jadi gejala UPS kalau baterainya bermasalah itu Gini nih, dia dinyalain, gak mau nyala gitu Ya, dia gak bisa nyala, walaupun ini udah tersambung listrik ya Tetap dia gak mau nyala, karena baterainya ini sudah mati gitu loh Nah kita bisa kita tes ya, saya pakai multitester ini, kita cek voltasenya Nah itu cuma 2,3 volt gitu Jadi kalau baterainya itu voltasenya ada rendah, ini UPS itu pasti bermasalah Dia gak bisa nyala atau gak mau ngisi dan gimana-mana itu ada macam-macam masalahnya Nah nanti kita akan tes dengan baterai UASA ini ya Ini saya geser dulu Ya, kita lepas, ini baterainya sudah saya modifikasi Ini jadi dia punya konektornya saya taruh di luar terminalnya Kenapa? Karena untuk mempermudah perawatan ya Ini saya lepas dulu Ya Nah ini Saya lepas terminalnya Ya, ini yang baterai lamanya ini Gak jelas ya, ini pabriknya dimana Gak, ya kan? Ini baterai entah dari mana Lihat atasnya ini beda ya Ini standar lah kalau baterai aki UPS itu seperti begini Yang dari merek-merek yang kurang jelas gitu Nah ini kita sambungkan dengan baterai UASA ya Nah ini baterai UASA Kita lepas dulu ininya Ya, kita lihat Ya, kita sambung Ya, ini kita sudah pasang ya Oke Kita cek tegangannya Tuh Ya, 12 volt ya Kelihatan gak? No Ya, dia 12,8 volt Ya Jadi ini ada tegangannya bagus ya Kalau dia di bawah itu gak bagus Nih, kalau dia beres Dinyalainnya dia bunyi Tuh Langsung dia Bisa kan? Nih, kalau saya matiin Restriknya Tuh Dia Nah, bunyi dia Itu berarti Secara Baterai Dia berfungsi Nah, tuh Dia ada Kedip warna merahnya itu Dan gak Nah, ini Baterainya Berfungsi ya Dia berkedip Nah, ini kalau kita Saya nyalakan lagi Tuh Dia langsung Jadi, itu UPS-nya gak masalah Yang Yang bermasalah tadi itu Baterainya Jadi, itu gejala Kalau Baterai bermasalah Seperti itu Ini dengan baterai Biasa dia Normal ya Oke, nanti kita coba Kalau dikasih beban Nah, sekarang UPS-nya udah saya sambungkan Dengan Thinkpad X230 saya ya Nah, ini Thinkpad-nya Baterainya saya lepas nih Ya, baterainya udah saya lepas Ini Baterainya saya pisah nih Saya gak pasang Jadi, ini UPS-nya ini Saya sambungkan langsung Ke Thinkpad saya ya Jadi, tanpa baterai Dia punya Thinkpad Nah, terus Sekarang ini Kondisinya masih Menggunakan PLN ya Ini masih lampu hijau ya Nah, sekarang Untuk kita ngujinya itu Kita nyalakan dulu Youtube ya Supaya kita lihat Pas transisinya Bagaimana ya Ini dari channel saya Oke Nah Ini sekarang Pakai PLN Sekarang kita matiin nih Ya Nah Ya, langsung Lampunya merah kan Nah Itu Dia UPS-nya berbunyi Karena dia udah pakai Baterai Nah Tapi Thinkpad saya masih Nyala ya Nah Padahal ini Murni menggunakan Baterai UPS nih Gak ada langsung mati Gak ada restart Gak ada apa-apa ya Jadi ini Transisinya bagus ya Nah Jadi Sekarang kita uji Dia punya Voltase baterainya berapa Nih Kita pasang lagi ini Multimeternya Kita sambungkan terminalnya ya Nah Sekarang dia punya Voltasenya itu 12,28 Ya 12,28 ini Berarti Dia itu Masih di atas 12 ya Berarti itu Kondisinya masih bagus ya Kalau Baterainya itu Sampai udah Pas dikasih beban Dia turun Menjadi 11 Atau menjadi 10 Ya Dia udah Nggak kuat gitu Nah itu Baterainya udah Kurang bagus gitu Nah ini Karena ini masih Baterai baru Dia masih bagus Nah Terus ini Baterai bisa tahan Berapa lama gitu Nah Pertanyaan dari sini Inilah yang membedakannya ya Kalau dia Produksennya benar Ini kan ditulisnya 12V 7A Ya kan Berarti Dia ada 7Ah kan Nah 7 x 12 itu 84 Watt Kira-kira Watt hour Nah Tapi karena ini UPS ini Bukan efisiensi sekali Untuk transisinya Itu Tergantung UPSnya ya Kalau kita anggap Efisiensinya 80% Ya ini Kalau kita pemakaian 65 Watt Nah itu mungkin Dia bisa bertahan Sampai 1 jam Kira-kira gitu Tapi kalau bebannya Lebih besar lagi Ya Dia makin turun Kemampuannya Gitu Nah Jadi Itu seperti itu Kesimpulannya Ya Baterai UASA ini Oke ya Saya Rekomendasi banget Menggunakan Baterai Yang dibuatannya Dari Pabrik Indonesia Lebih jelas Satu ini Kalau dari UASA ini Juga Udah pengalamannya lama Ya Bisa dipercayalah Gitu Dibandingkan pakai Merk-merk yang Pabriknya itu Gak jelas Dari mana Gitu ya Takutnya itu Udah barangnya Kada luarsa Atau rekondisi Kita pun gak tau Gitu ya Kalau ini Pasti Pabrikan Indonesia Kita tau Pabriknya ada di Indonesia Dan itu juga Bagus untuk Ekonomi kita ya Kalau kita Orang Indonesia Menggunakan produk Yang buatan Indonesia Ya Oke Sekian ulasannya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa